Intro Dan karena itu saya bersyukur, jujur saya akan gembira tadi hari ini disini Biasanya kalau gue berurau kalau datang, kalau tidak kesetujuh barang begitu agak mau-mauan Bila kita kolaborasi dengan baik, anak-anak yang dilatih disini dengan baik seperti itu Maka kita akan tidak lagi membeli pakan ternak ke Pulau Jawa Yang satu tahun NTT kasih keluar 1,1 triliun hanya untuk ayam dan babi 1,1 triliun uang kita Jadi saya bilang ini provinsi miskin kerap karena dia hobi beli bukan hobi bikin Satu tahun 13 triliun kita belanja di Pulau Jawa Provinsi miskin ini sudah miskin belanja di luar paling banyak Jadi saya bilang memang ciri khas orang miskin itu orang kaya makan buan dipuang dong Itu ciri khas orang miskin Dia tidak ada buan, dia dapat dikasih orang kaya Nah itu orang miskin itu begitu Nah karena itu saya ingin agar kita mulai mengurangi ketergantungan produk-produk dari luar Dan kita bisa bikin sendiri Waktu saya bikin Sophia banyak marah saya Ribut sana sini Padahal begitu saya lihat mereka minum beer, minum black label, minum Jennifer John Robin atau apalah namanya itu Saya lihat-lihat ini orang demo saya tapi dia main minum barang luar terus Ini atek-antek orang asing ini orang ini Dia tidak bikin dia main bilir luar terus Nah ciri khas kita orang dimanapun orang miskin di dunia manapun Ciri khasnya dia tidak bikin, dia beli Itu ciri khas orang miskin itu Karena orang kaya itu bikin orang beli Nah jadi tadi saya lihat produk-produk seperti itu Dan dunia sedang menuju ke situ Kedepan orang tidak tertarik lagi Sekolah apa ya? Wih saya dokter bapak Wih dokter ya Orang pusing dokter Orang tanya bisa bikin apa ya? Dokter tidak bisa bikin apa-apa suruh buang di laut sana Sekarang orang melihat produk Intelektual seseorang itu diukur dari produknya apa Tamat apa ya? Saya tidak tamat Tapi kalau mau bikin pakan ternak Saya bikin kasih kau babi dong naik perutup pica semua Mau? Ini orang cari manusia kayak begini Tapi kalau bilang Saya pun tamat nilai A Saya mau dari ujung sampai ujung Sampai matang sampai keluar Gara-gara itu nilai dok Tapi saya masih makan orang tua Sampai saya sumat ini Saya masih makan dari mereka terus Nah ini Tolong lihat baik-baik yang begitu dok Jadi saya yakin ini tidak Ini tempat lain Kalau biasa saya ketemu di tempat lain Kalau di politeknik pertanian negeri kupang tidak ada Semua pasti kalau tamat itu Semua masuk kerja di kebun Masuk bikin pisang Tadi itu pisang-pisang Saya bayangkan Kalau satu-satu pisang dong Jadi di luar sana Tidak ada di kampus Karena itu kampus Politeknik pertanian kupang Tidak boleh melepaskan wisudawannya Berjalan sendiri Mereka harus menjadi satu kesetuan jaringan Bersama pemerintah dan dunia usaha Itu harus kita bangun Karena itu yang nanti tamat Semua punya sebuah grup Bahwa kami tertarik untuk bikin ini Dan didampingi oleh politeknik Pemerintah Dunia usaha Dan Apa namanya Masyarakat-masyarakat yang terlibat disitu Itu diberapa kolaborasi Dan itu teori itu bukan Victor Lenskodot yang bikin Itu Tuhan Yesus yang suruh Aku di dalam kamu Kamu di dalam aku Dan Bapakku di dalam aku Aku di dalam Bapak Itu triple helix itu sebenarnya Cuman kita tahun 1995 Siapa ini? Dua orang ini yang keluar teori ini Bagi kita ikut-ikut Padahal ini Yesus supaya tahu dari dulu Akulah pokok anggurnya Kamu adalah rantingnya Kamu tidak bisa berbuah lebat Kalau tidak tinggal dalam aku Bapakku lah pengusahanya Teori selalu begitu Kolaborasi Kita kerja sendiri-sendiri Satu sendiri Politeknik Jalan sendiri Ini jalan sendiri Tangga ngapi datang Tidak ada hasil satupun Pemerintah dia tangga ngapi datang Uang habis semua Tidak ada jadi satupun Tetap miskin-miskin Orang tanya Hei kok miskin terus? Oh kami kerja sendiri Tidak kerja Kami tidak suka kerja orang lain Kami sendiri Karena kami hobi miskin Karena itu kami mau kerja sendiri Biar miskin terus Karena dengan miskin ini Kami bisa jual diri Minta dimana-mana Kami miskin Bapak Tolong bantu kami Nah ini tantangan kita Karena itu Momentum yang baik ini Saya ingin mendorong kita semua Ada ikan jenis ikan Di provinsi ini yang saya temukan Ini ada kadis perikanan Ini jenis ikan Orang tidak tahu Dan marketnya cuma dua negara saja Tapi satu ekor Paling murah 20 juta Ini ikan Ada di Nusa Tenggara Timur Kalau kita punya layan Kalau mama tidak tahu Jadi tangkap yang kecil-kecil Jual dengan ember Kalau tanya Ini ikan baru jual berapa? Ikan Jadi jual dengan ember Betawila inilah ilmu pengetahuan itu Jadi kalau ilmu pengetahuannya Informasi tidak ada Pengetahuan juga tidak ada Ini yang kita begini Jadi nanti kalau kita mati Tuhan bilang Baya teman-teman Asal lihat sebesong Daerah kaya raya Lo bisa miskin Itu saya bingung Setengah mati Kami di surga nih Lihat sebesong Sampai kami goyang-goyang kepala Karena itu saya ingin Agar ini kita jalan Kadis pertanian Perikanan Ada depan sini Tolong kolaborasi Saya mau budidaya itu Ikan itu Saya punya teman-teman Di Rio sudah budidaya ikan itu Yang grid Yang nomor satunya itu Harganya satu kilo Itu satu miliar Nomor satu Kita punya saya cari-cari Belum nomor satu Mungkin kelas tiga kita punya Tapi tidak apa-apa Satu ekor juga Sekitar 20-40 juta Itu ikan Itu ikan orang tidak makan Dia punya daging Orang makan di perut saja Di perut saja Orang makan Dagingnya mereka tidak makan Ambil dia memperut Dia punya daging Anggap buang Nah kita bisa bikin Dia punya daging itu Untuk pakan ternak Untuk memenuhi asam amino Dari tepung ikan Jadi saya pikir ini Kesempatan Dunia NTT itu Begitu kaya Kita Punya lobster Luar biasa Tapi kita Tidak pernah punya Budidaya lobster Lalu ada orang bilang Bapak lobster itu Budidaya setengah mati Ya kalau orang yang setengah mati Itu berkaya Kalau orang yang tidak setengah mati Itu miskin terus Kita hobi yang tidak mau setengah mati Eh setengah mati Maka saya tidak mau Makanya miskin terus Ciri khas orang-orang yang begitu Itu hobi miskin terus Minta-minta Karena yang gampang Dia tidak rasa kalau malu Untuk minta itu sebagai orang yang malu Ini kita Kita harapkan Besok pagi saya ada di mulut seribu Untuk melihat lobster Karena laporan dari Anak-anak yang melakukan riset Di mulut seribu Mereka baru pulang dari Vietnam Kita punya quality Mulai dari quality Untuk hidupnya Quality untuk Daging Lobster Hanya beda 10% Yang sekarang Di Vietnam Jadi sedikit lagi Pakannya kita intervensi sedikit Maka sudah standar yang sama Seperti Vietnam Itu menunjukkan bahwa Ini ada harapan besar Untuk kita Budidaya lobster Salah satu yang terbesar Di Nusa Tenggara Timur Dan Satu-satunya Membuat kita bisa kerja apapun Kalau riset berjalan dengan baik Karena itu Saya mau agar riset kita Harus mulai jalankan Anak-anak harus terlibat Di riset kita Tidak boleh tangan Habis lulus Duduk-duduk Di tempat lain Tidak Harus mulai kerja Kalau enggak tidak bisa Kita punya pertanian kita masih mati Kita punya perikanan kita masih belum bergerak Kita harapkan ini dapat bertumbuh dengan baik Kalau tidak berubah Tidak ada masalah yang luar biasa Maka bulan Agustus ini Kita akan ekspor Ikan kerapu Yang selama ini Kita tidak pernah Kita akan Budidaya kerapu Dan Agustus saya bisa lihat Dan saya sudah lihat Kecuali memang kadis ini dia jahat dengan saya Dia pikir seracun semua Tapi kalau tidak Maka bulan Agustus Kita pertama kali akan ekspor kerapu dari Nusa Tenggara Timur Pekerjaan-pekerjaan seperti ini Bisa kita lakukan Dan anak-anak yang lulusan ini Tidak boleh tertarik kepada pegawai negeri Mari kita bangun Kita punya sumber daya Orang kalau tanam jagung saja Satu hektar Itu dia bisa Tujuh ton hari ini Tapi bukan jagung buat makan Jagung buat pakan ternak Tujuh ton Tujuh ton itu Kalau kita beli dengan Tiga ribu saja Itu dua puluh satu juta Tidak usah pakai uang Kami tanggung semua Benih kami tanggung Pupuk kami tanggung Herbicida ditanggung Kalau ada rumput-rumputnya Pestisida kami tanggung Tadi saya lihat ada pestisida disini dibuat Kalau memang itu bagus Kami beli Untuk kami bagi kepada masyarakat Semua ditanggung Tinggal Bapak ibu semua Anak-anak semua Lahannya ditanggung Supaya jangan mati Begitu mati Kita masukin penjara Karena semua ditanggung Nah karena itu Saya mau juga tanya kepada Politeknik Pertanian Negeri Kupang Ini program harus kita kolaborasi Supaya kerja besar Anak-anak yang baru tamat ini Saya tahu Pak Thomas Lapendangan Ini kan hobi di Apa namanya Kebon Punya ternak Punya ini Nah yang punya-punya seperti itu Harus punya juga anak-anak Jadi kita punya banyak ke depan Jadi kita mampu Untuk mengisi seluruh potensi kita yang ada Telur aja ini provinsi beli ke Surabaya Telur Telur ayam Telur ayam kita beli ke Surabaya Daging ayam beli ke Surabaya Saya mau tanya dulu Politeknik Politeknik Pertanian Bisa tidak kita bikin Telur ayam sendiri Tidak beli lagi ke Surabaya Bisa Anak-anak Mau pergi jadi PGW Nasok ke sana Setiap hari masuk di kantor Atau lebih banyak Kebun Anak-anak Kesudawan nih Kebun Beto mau lihat dulu Nanti jalan dengan gubernur Panas Mudah-mudahan Bupati Sabu tidak pernah pakai payung Kita ini jadi Bupati Jadi gubernur Orang payung Sudah ada yang payung Kita bingung Sudah ada yang payung saya lagi Mau pakai payung sendiri Sudah bingung Ini tantangan kita Karena itu Saya sejak jadi gubernur Saya tidak pernah tertarik Terhadap payung Hujan sampai Sampai kering baju di badan Dan saya mau kasih tau kepada semua Lu punya gubernur saja Hujan tidak lari Karena satu-satunya Makhluk kalau hujan lari itu apa? Apa kira-kira? Apa? Kambing Jadi kalau ada manusia yang lari Itu Raja Kambing Jadi kalau Kambing Nonggal kita piara Bila Lupu Raja ada di sana Nanti ketemu ke antar Saya lebih Nah itu tantangan kita Jadi karena itu Saya mengharapkan Program kita Kita sinergikan betul Sehingga kita mengisi seluruh Kita punya daerah-daerah yang kosong Kapan hari saya gereja di Mana itu? Kita gereja di mana Yang ada lahan kosong Air banyak gitu? Pak Umbu Bogdala ya? Bukan Di satu lagi Yang kita datang di Ragnamo Lahannya Sejauh mata memandang Airnya banyak Tidak ada satu pentan Ya Fatukan utus itu Saya dalam hati Hai Jadi Pak Toma Coba Kalau kita kunjungi semua ini Pulau ini Jadi saya sudah memutuskan Bulan depan Saya mau keliling Selatan Pulau Timur Saya sudah bilang Kepala desa Sejaga Bapak saya disitu Saya mau tidur disitu Kalau tanah yang tidak ditanam Saya bawa memang Politik di pertanian Kalau tidak bisa juga ya Sudah saya menyerah Saya bilang Ini kami tanggung semua Benih kami tanggung Pupu kami tanggung Herbisida kami tanggung Pestisida kami tanggung Kalau lu tidak ada makan 100 hari Kami tanggung juga Saya tidak punya makan Untanam ini Saya tidak ada makanan 100 hari 100 hari Kita siapkan 4 juta 100 hari bisa Asal jangan makan Yang lain-lain Kalau makan yang lain Tidak bisa Makan nasi Kelor Tambah telur Sepotong Nah sudah Jadi sudah Ini cukup Luka kerja Semua disiapkan Tapi tidak jalan Jadi saya bilang Kalau tidak mau Gampang Pak Thomas Kumpulin bahas isu semua Kita pergi tanya Pertani dong Masyarakat dong Bapak Don Tidak mau boleh Kita kerjasama 30-70 30 buat masyarakat 70 buat saya Kita biar kaya Biar mereka lihat Soalnya situ Kita malah meliang Nah mati sudah Karena uang buat kita Hari ini Kita lihat Tak bulan-bulan begini Di Kodi Kabupaten Sumbabaradaya Mereka pikir panen jagung Di Bima Biasa bulan-bulan begini Mereka ke Bima Untuk panen jagung Di sana Sekarang Mereka panen Mereka punya jagung sendiri Tapi mereka baru sampai 5.000 hektare Saya mau bilang Saya akan nginap Bulan November Di Kodi Saya mau lihat 30.000 hektare Tertanam dengan baik Kita mau kasih tunjuk Bahwa kita tidak miskin Seralam 100 hari Kita sudah menyelesaikan Kita punya masalah Ekonomi rumah tangga Kalau kita bisa beli lagi Ayam Ayam kube Kita bisa beli ayam Kita melanjutkan Ketahanan Ekonomi Rumah tangga kita dengan baik Jadi beli ayam Beli babi Tenak-tenak kecil Kita siapkan Sebelum kita kuat Untuk menuju tenak besar Cara berpikir Seperti ini Harusnya kita ajarkan Ini di lapangan Dan saya inginkan Agar tamatan Baik ahli media Maupun serjana terapan Namanya juga terapan Kalau terapan itu Jang pijak di pegawai negeri Terapan ini malu Pegangin serjana terapan ini Pikirnya pegawai negeri Kita malu Terapan itu artinya Dia bisa bikin apa saja Dia bikin sudah Nah untuk itu Saya ingin agar Saya bisa rela Kalau datang demo Di kantor gubernur Wey gubernur Kami mau kerja di lapangan Tapi Bagaimana caranya Kami bisa kerjain bareng Nah itu saya terima Demo saya suka itu Daripada demo lain Tanpa yang tidak besar Tidak besar Demo gubernur Karena lahan mau kerja Tidak ada Nah itu Demo gubernur Karena peternakan Tidak jelas Demo gubernur Karena perikanan Tidak jalan Nah itu boleh Itu anak-anaknya hebat Jadi turun Demonya abis itu Kalau saya turun Kalian juga turun Karena saya ingin Agar ke depan Setiap bulan NTT ekspor Perikanannya keluar Tiap bulan kita ekspor Kita punya Daging-daging Daging asal Nusa Tenggara Timur Tiap bulan produk-produk Dari pertanian Lanjutkan kepada Industri pengolahan Keluar dari Nusa Tenggara Timur UMKM kita harus keluar dari sana Sekarang ini luar biasa Kita punya UMKM Dan pemerintah Lewat Bapak Presiden Mengharuskan Pemerintah beli Seluruh produk-produk Yang dibuat oleh masyarakat Lewat UMKM itu Jadi tidak ada lagi Yang kerja yang tidak bisa Pulang dari sini Anak-anak mahasiswa ini Program yang tadi Sudah dibuat Kesetujungan saya di sana itu Baik Pestisida Lewat Pak Thomas dan teman-teman Saya ingin tahu Kalau sudah bisa dipakai dengan baik Kami mau beli Satu bulan Berapa kami beli itu Pestisida Nanti Saya minta seluruh Bupati Ikut terlibat untuk beli Kita bisa beli itu Untuk menjaga kita punya Hama di kebun Kalau bisa yang lain-lain Pupuk dan yang lain-lain Kita bisa Karena kita juga sangat Tergantung sekali dengan pupuk Kalau bisa dibuat juga Kita sangat baik sekali Kalau kita bisa melakukan Semua ini Maka Nusa Tenggara Timur Akan meninggalkan Kemiskinannya Stigma miskin Nusa Tenggara Timur Akan hilang Kalau kita bisa kerjakan dengan baik Semuanya pasti bisa Yang tidak bisa Itu orang yang tidak mau Dunia ini tidak ada orang bodoh Dunia ini ada orang yang Tidak mau saja Karena setiap manusia dilahirkan Ada 80 miliar Niron di kepalanya Semua sama 86 miliar Tapi tidak ada yang mau pakai itu 86 miliar Ada yang pakai 0,0,01% Jadi jangan bilang Saya ini bodoh Tidak Tidak ada yang anak yang bodoh Guru yang salah Tidak ada yang anak yang bodoh Guru yang salah Karena itu lihat Tuhan Yesus Dia rekrut Dia tidak bisa cari yang pintar dulu Rekrut-rekrut saja Karena dia guru yang terbaik Dan itu dapat dibuktikan oleh Profesor Joe Bowler Dari Stanford University Dia bilang Tidak ada satu pun Mahasiswa atau murid yang bodoh Yang tidak mengerti adalah gurunya Karena setiap siswa Setiap manusia Dia mempunyai standar yang sama 86 miliar 86 miliar Niron di kepalanya Itu Sel saraf Di kepala yang mampu Untuk membuat apapun Jadi karena itu Saya harapkan Di dalam Kesempatan yang baik ini Saya banyak acara Tapi saya pilih datang di Politeknik Pertanian Kenapa? Kenapa? Abis ini saya mesti lari Di tempat lain lagi Tapi saya perlu Ini duluan Karena saya ingin melihat Generasi muda Ada di lapangan Saya ingin melihat Generasi muda Ada di kebun-kebun Pada saat hujan dan panas Mereka penuh Di seluruh Pelosok-pelosok timur Flore Sumba Alor Sabu Dan Rote Lembata Semua ada di sana Kalau kita pergi mana pun Ketemu anak muda Ada di lapangan Maka itu tanda Gerakan besar kita Untuk bawa NTT Sukses Itu akan datang dari sana Tapi kalau nanti di kebun Baik-baik yang jalan Pakai tongkat jalan 2 meter di istirahat 5 tahun Nah itu tidak mungkin Kita harapkan lagi Nah karena itu Saya hadir di sini Untuk memberikan motivasi Dorongan Kepada seluruh Millenials Anak-anak muda Supaya berpartisipasi di kebun Kita berpartisipasi di Kita punya Lapangan-lapangan pengabdian kita Karena masih banyak Orang kaya Masih banyak kita ciptakan Orang kaya-orang kaya muda Baik dari pertanian Baik dari peternakan Baik dari perikanan Baik daripada Industri pengolahan Untuk menjadi manusia-manusia Kaya ke depan Sebagai penyumbang Apa namanya Kemamuran buat Nusa Tenggara Timur Dan Indonesia Sekian Terima kasih Salam Salve Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Nanti Nanti yang belum bisa Belajar Itu belajar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih